Intro Halo selamat datang di channel chikiplay Di video kali ini gue bakal nge-share bagaimana caranya mengedit bahasa dari game kairosoft Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalai lonceng notifikasinya Oke sebelum mengedit kita harus tau dulu game kairosoft apa aja yang bisa diedit bahasanya Nah untuk game-game kairosoft yang bisa diedit bahasanya adalah yang memiliki icon seperti ini cuy Kemudian kita scroll ke bawah Nah ini adalah beberapa game kairosoft yang bisa diedit bahasanya menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain Oke langsung aja kita ke tutorialnya Sebagai contoh gue pakai game kingdom adventure Kemudian editor textnya Nah disini gue pakai google sheet kalian bisa cari aja di playstore atau dimanapun Pertama kita buka dulu gamenya Nah di game kingdom adventure ini memiliki logo seperti ini nah berarti game ini bisa diedit bahasanya Oke langsung aja disini sebagai contoh gue bakal edit Ini ya monark name Kita bakal edit ini Kita klik dulu icon ini kemudian kita klik add kemudian create Nah disini kita langsung aja klik download File ini adalah file mentahan bahasa dari game kingdom adventure Oke ketika udah download kita langsung aja buka Nah setelah terbuka kita cari kata mana yang mau kita edit sebelumnya Kita cari kata monark name Kemudian kita ganti contohnya Eh kepanjangan nih gak usah-usah itu Contohnya kita ganti kerjaan kerajaan oke gak apa-apa typo Kerajaan low Nah ini kita batal dulu aja kita batal Kemudian kita scroll ke paling atas Ini kita ganti englishnya kita ganti Ini sebagai nama bahasanya ya gaul Nah kemudian dibawahnya id bahasanya tersebut Kera gaul jadi kita ganti ga Oke setelah itu kita klik simpan Kita pilih google drive Simpan Nah kita kembali Kita buka google sheet nya Kemudian klik titik 3 Kemudian klik berbagi link Kemudian klik lagi titik 3 Salin link Nah setelah itu kita masuk ke pesan Kalian bisa pake text editor apapun itu Disini gue pake pesan aja biar lebih simple Kita pastikan dulu link yang udah kita salin tadi Kemudian kita pastikan lagi link Yang ini bakal gue taro di deskripsi Dari link yang pertama yang kita salin tadi Kita ambil id dari file kita yang di google drive Nah ini adalah id nya Kita salin aja Nah kemudian kita pastikan ke link yang ada di deskripsi Yang gue bakal taro nanti Disini Sorry Nah disini Kita tempel lagi langsung Kemudian kita block semua Kita salin Link ini lah yang kita taro nanti di game nya ya Langsung aja kita buka game nya lagi Oke kita klik icon yang di pojok kanan Kemudian kita klik add Kemudian kita klik install Nah ini kita hapus dulu link nya Kita pastikan link yang kita copy tadi Klik download Nah disini gue pilihin no aja Oke langsung aja kita klik start Dan boom Sudah berubah Nah kalian tinggal eksperimen aja bagaimana selanjutnya Sekian video kali ini Bye Sub indo by broth3rmax